Ya, selamat pagi jemaat sekalian, selamat pagi Bapak-Ibu saudara sekalian yang join di dalam seminar pada pagi siang hari ini. Dan saudara kita hari ini kita akan membahas berkaitan dengan dua proses, dua proses di dalam spirituality. Dan saudara saya sedikit berikan gambaran karena ini menjadi satu bagian yang kelanjutan daripada sesi-sesi sebelumnya. Jadi saudara kalau saudara mengingat ya sedikit review, jadi kalau saudara mengingat maka... Ya, jadi sesi ini adalah satu sesi yang sebenarnya merupakan kelanjutan daripada pembahasan kita di dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Di dalam beberapa pertemuan sebelumnya saudara saya berbicara mengenai bahwa realitas spirituality adalah satu realitas yang sebenarnya boleh kita katakan Ini kita bicara mengenai satu pertumbuhan rohani untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dan di dalam menjadi serupa dengan Kristus itu maka realitas union dan komunion itu menjadi satu realitas yang tidak boleh kita lepaskan. Karena ini menjadi kesatuan daripada perjalanan rohani kita di mana kita sudah diselamatkan, disatukan dalam Kristus dan kita sedang menuju dalam kesatuan yang lebih intens Dan di dalam konteks itulah saat ini kita mengalami satu komunion. Dan saya kemudian juga berbicara mengenai realitas yang saya coba meringkaskan dengan bahasa yang agar kita bisa lebih gampang mengingatnya yaitu kata doa disitu. Karena doa adalah menjadi esensi daripada perjalanan rohani ini dan doa itulah singkatan dari desire, daripada openness, dan daripada action. Desire, openness kita sudah bicara beberapa waktu lalu dan saudara pertemuan atau sesi saat ini dan sesi ke depan, sesi akan datang nanti adalah sesi yang akan kita highlight, kita fokus bicara mengenai action tersebut. Dan hari ini kita bicara mengenai dua proses di dalam spirituality, dua proses dalam spirituality. Secara sederhana sebenarnya apakah dua proses tersebut? Apa dua proses tersebut? Kalau kita melihat di dalam baik kita Efesus dan Kolose, maka sebenarnya dua proses itu adalah dua proses yang boleh kita kaitkan dengan proses put off dan put on. Proses put off dan put on. Jadi yang pertama adalah kita harus menanggalkan manusia alama kita dan yang kedua adalah kita harus mengenakan manusia baru. Sorry, terswitch di situ, nomor satu dan nomor dua. Jadi kalau kita melihat dalam Efesus 4 dan Kolose, fasal yang ketiga, maka Paulus jelas sekali berbicara bahwa kita harus menanggalkan manusia alama kita dan kita harus mengenakan manusia baru. Saudara, ini adalah dua proses yang sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini akan terus menerus, terus menerus kita jalan. Saudara, tetapi begini nih, ternyata perjalanan rohani untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru tidak sesimpel. Seperti dua gambar ini, kalau setelah perhatikan dua gambar daripada dua proses ini, maka manusia lama kita lepaskan, kita tanggalkan manusia baru, lalu kemudian kita kenakan. Dan memang Paulus menggunakan gambaran seperti gambaran kita ganti pakaian lah begitu. Ya, jadi intinya Paulus mau membicara pakaian kamu sudah kotor, kamu harus lepasin, kamu harus ganti pakaian. Setiap hari kita selalu ganti pakaian, bukan kita pasti melakukan proses ini. Karena itu sudah kotor, kita harus tanggalkan itu. Nah, tetapi memang kalau kita melihat dalam perjalanan hidup rohani kita, ini tidak sesimpel seperti mengganti pakaian. Kalau ganti pakaian kan kita buang lepas, kita kenakan baru, selesai. Tetapi ketika bicara mengenai manusia lama dan manusia baru ini, saudara ternyata tidak sesimpel seperti itu, ternyata. Saudara, dan kita berjumpa Paulus itu ada berbicara mengenai realitas daging dan roh. Saya ingin membaca beberapa ayat ini, karena menurut saya ayat ini perlu kita perhatikan dengan seksama realitas ini untuk memahami perjalanan daripada dua proses daripada spiritualitas tersebut. Yang pertama adalah dari Roma fasal 7, ayat 22 sampai ayat 23. Roma 27, 22 sampai 23. Paulus berkata seperti ini. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi Paulus berkata dalam batin dia suka hukum Allah, tetapi ada hukum lain yang melawan hukum daripada Allah tersebut. Jadi itu yang kemudian Paulus katakan. Galatia fasal 5. Coba kita melihat ayat ini. Galatia fasal 5, ayatnya yang ke-17. Galatia fasal 5 ayat 17, Paulus berkata begini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi setelah perhatikan di sini Paulus jelas sekali memberikan satu gambaran bahwa ternyata ada keinginan daging dan keinginan roh yang begitu rupa. Inilah yang menjadi dinamika yang sulit dalam kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan saya berharap di dalam sesi pada siang hari ini kita akan semakin memahami bagaimana realitas daripada di dalam proses ini. Bagaimana realitas manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi kalau sudah perhatikan di dalam gambar ini, maka ini adalah gambar dari proses pertobatan. Ketika kita bertobat, dari diri yang lama, old self itu, kita menjadi new self, kita menjadi new creation. Jadi being kita, keberadaan natur kita itu berubah. Kita menjadi manusia baru. Itu yang tadi dicatat dalam Ephesus dan dalam Colossus. Tetapi kita juga kemudian mendapati ternyata ini bukan gambaran satu-satunya realitas kita menjadi manusia baru tersebut. Karena ternyata kita juga mendapati setelah being kita, setelah kita mengalami momen pertobatan, maka new self itu menjadi tujuan daripada hidup kita. Jadi ada proses becoming. Di dalam proses becoming inilah kemudian manusia baru itu terus menerus kita, kita kemudian kerjakan. Sudara, mungkin saya boleh gambarkan seperti proses kelahiran dan proses pertumbuhan. Jadi kita sudah lahir menjadi manusia baru, tapi sekarang kita terus menerus bertumbuh. Dan disitulah kemudian proses put off dan put on kemudian terjadi. Jadi konsep daripada dua proses itu, dua proses put off dan put on ada dalam konteks seperti ini. Dan Paulus jelas sekali menegaskan ini terus menerus diperbaharui. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita terus menerus diperbaharui. Pertanyaannya adalah bagaimana put off dan put on itu terjadi. Nah setelah, jujur saya pribadi beberapa tahun terakhir dengan realitas mempelajari mengenai spirituality, saya merasa ini bagian yang penting yang harus kita pahami dengan baik. Karena terlalu gampang kita berpikir, termasuk hamba-hamba Tuhan di gereja, meskipun tidak salah, itu benar. Kita terus menerus mendorong jemaat dengan kegiatan keagamaan. Entah itu baca Alkitab, entah itu Bible Study, entah itu ikut seminar ini dan sebagainya, termasuk seperti saat ini misalnya. Semuanya itu baik, tetapi menurut saya kita mesti memahami seperti apa sih sebenarnya peta pertumbuhan itu. Seperti apa sih sebenarnya, kalau di gambar ini, kalau kita perhatikan, old self menjadi new self. Sebenarnya perhatikan di dalam proses perubahan ini, baik dalam being dan becoming, kita menjadi diri yang baru. Sehingga yang menjadi pertanyaan yang perlu kita pikirkan, dan realitas diri itu seperti apa? Realitas diri itu seperti apa? Nah, saudara, saya ingin kita coba memahami realitas diri, karena dari memahami realitas diri, kita bisa kemudian menyadari, oh ternyata put off dan put on itu seperti itu. Jadi, saudara, ketika bicara tentang realitas diri, dan ini yang saya rasa kita mesti memahami dengan baik di dalam put off dan put on ini. Saudara, yang pertama yang ingin saya tegaskan adalah bicara mengenai self, jadi self dengan karakter itu, itu menjadi dua hal yang perlu kita pahami dengan baik. Jadi, yang pertama adalah gini, ketika bicara diri, ini bicara mengenai satu hal yang ada di dalam diri kita. Mengenai satu, baik sadar ataupun tidak sadar, kita tuh punya konsep mana benar, mana salah, mana penting, mana enggak. Nah, ini adalah bicara mengenai sistem daripada belief kita. Jadi, entah kita sadar atau tidak sadar, semua kita punya. Di dalam diri kita, ada satu konsep, oh ini loh prinsip, ini enggak, oh ini loh benar, ini enggak, ini loh yang saya harus perjuangkan, ini enggak. Nah, itu realitas yang ada di dalam, self kita. Jadi, self kita, diri kita itu berkaitan dengan satu sistem of belief. Nah, self ini kemudian terrealisasi dalam bentuk karakter. Jadi, relasi self dengan karakter adalah, karakter itu menjadi ekspresi yang keluar, self itu ada di dalam. Nah, setelah saya harus mungkin mengingatkan di sini, karakter di sini bukan sekedar bicara karakter dalam pengertian seperti, ya, kalau dari ilmu psikologi, bicara mengenai karakter itu sekedar bicara mengenai sifat-sifat manusia. Entah sifat kita ekstrovert, sifat introvert, dan sebagainya. Istilah karakter di sini lebih dalam daripada sifat tersebut, karena karakter ini menjadi ekspresi totalitas diri. Jadi, ketika kita menjadi orang Kristen, maka ini diri kita nih. Ini diri kita. Nah, kita mesti pahamin. Kalau enggak, kita tuh enggak bisa gampang menanggalkan diri, menanggalkan manusia lama, karena kita enggak ngerti. Proses kerja daripada dalam diri kita tuh seperti apa? Nah, sederhananya adalah, ketika bicara mengenai realitas diri, kita tahu ada self, yaitu di dalam, terekspresikan di dalam karakter. Itulah sebabnya muncul ada kalimat, dikatakan, ya kita itu adalah karakter kita. karakter kita itu menunjukkan keberadaan diri kita. Karakter kita itu menunjukkan keberadaan diri kita. Setelah saya menegaskan di situ, karakter itu adalah bicara mengenai satu cara hidup, pola hidup. Bicara mengenai life structure kita. Itu karakter esensi daripada karakter kita. Nah, saudara, saya memang akan lebih teknikal, sedikit teknikal, tapi saudara, jangan khawatir, meskipun ini memang agak teknikal, tetapi saya akan mencoba untuk menyampaikan dengan sederhana. Jadi, saudara, jangan terlalu kuatir. Tetapi, menurut saudara, menurut saya, ya kita perlu pahami ini. Bagaimana self dengan karakter ini bekerja dalam diri kita? Karena kalau kita tidak memahami, menanggalkan manusia lama, tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah ketika bicara mengenai self dan karakter ini, ada empat realitas yang kita akan pelajari bersama di dalam seminar pada hari ini. Dan kenapa saya merasa penting kita memahami realitas self dan karakter ini? Karena bagi saya, ya, proses put off dan put on tidak akan terjadi kalau kita tidak memahami dinamika ini. Jadi, poin yang pertama nanti akan berkaitan dengan dinamika put off, poin kedua akan berkaitan dengan dinamika put on. Saya berharap saya akan selesai poin satu, poin dua, lalu kita akan break, lalu kita akan lanjutkan poin ketiga dan keempat nantinya. Soalnya kita akan masuk di dalam poin yang pertama. Jadi, ketika bicara mengenai realitas karakter dan self tersebut, maka poin pertama yang harus kita pahami dengan baik, jadi karakter itu sebenarnya berkaitan dengan orientasi, berkaitan dengan direction, arah daripada self kita. Jadi, kita mengenal ada yang namanya karakter traits. Jadi, ciri khas utama seseorang. Ciri khas utama seseorang. Oh, entah orang itu punya karakter yang sangat tekun, misalnya. Atau karakter yang sangat setia, misalnya. Atau karakter yang sangat optimis, misalnya. Sudah, maka karakter-karakter ini akan melekat baik dalam hidup pribadi dia, baik dalam dia bekerja, baik dalam dia berelasi dengan orang, ini akan muncul. Ini akan muncul. Ini jadi ciri khususnya. Ciri khusus daripada orang tersebut. Nah, ciri khusus ini, ciri ini akan mengarahkan seluruh hidup dia. Jadi, dan saya tiba-tiba teringat satu rekan hamba Tuhan, dia satu pendeta, apa namanya, satu ketiga ya. Saya dengan dia berjalan, bukan berjalan, sorry-sori. Jadi, kami sedang ke puncak untuk pimpin retret. Lalu, jadi ada jemaat yang memberikan mobil. Kami naik mobil tersebut. Ya, saya ini beberapa tahun yang lama. Sudah cukup lama sih. Mungkin ada sepuluh, ya, saya rasa sepuluh tahunan lalu sih ada sih waktu itu. Jadi, jemaat kasih pinjam mobil. Dan saya masih ingat ketika kami naik mobil, kami berdua duduk di belakang, persis itu kan mobil jemaat. Itu kan mobil yang waktu itu, jadi di bagian bangku belakang sopir itu ada, ada apa namanya, ada televisi lah begitu. Jadi, ada layar lah begitu. Jadi, bisa nonton lah begitu. Dan lalu ada DVD-nya di situ. Saya langsung putar, ya Pak, kita nonton, kita nikmati perjalanan. Dia sambil melihat saya, dia bilang begini, Tom, lo nih hidup, enjoy bener ya lo ya. Barang bukan barang lo, lo cuek aja begitu lo, nikmati hidup begitu lo jadinya. Nah, jadi, saudara sebaliknya, hamba Tuhan yang satunya ini, ya saya kenal beliau dengan baik begitu. Nah, dia punya karakter yang totally different dengan saya. Nah, ini sesuatu yang akan muncul begitu loh. Akan keluar ketika kita dalam konteks apapun, itu akan menjadi sesuatu yang memberikan direction. Ada tipe orang yang bisa enjoying life, ada orang yang sudah punya fasilitas banyak, tapi tetap nggak bisa enjoy. Nah, ini kenapa begitu loh? Ini ada sesuatu yang kemudian mendorong seperti itu. Sesuatu yang tidak disadari. Nah, inilah kita kemudian menyadari karakter itu sebagai orientasi daripada diri sebenarnya. Jadi, saudara saya boleh katakan kalau ini gambar yang tadi, maka kita mendapati begini nih. Setiap self itu akan mengekspresikan diri dalam karakter. Oke? Sehingga new self, kita menjadi ciptaan yang baru, Paulus katakan. Kamu harus menjadi manusia baru, itulah sebabnya, Paulus kemudian katakan, kamu harus punya karakter yang baru. New character. Tetapi, self yang terekspresi dalam karakter ini, kenapa bisa punya karakter begitu? Karena ada satu orientasi. Di dalam diri, nanti kita akan melihat bagaimana orientasi ini terbentuk, tapi ada orientasi yang mendorong self itu, yang mengkomando self itu, sehingga menghasilkan karakter tersebut. Nah, menjadi pertanyaan begini sekarang, di gambar ini. Kalau sudah perhatikan, kita kan sudah menjadi ciptaan yang baru. Seharusnya. Seperti old self kita, ada orientation dari self, yang mengarahkan karakter kita, yang menjadi pertanyaan saya adalah begini. Diri yang baru, kita punya new orientation, gak? Jadi, nah saya mendapatkan di sini, mengapa menjadi sulit ya, kita punya karakter rohani, karena ternyata gini, kita betul sudah menjadi ciptaan yang baru, tetapi new orientation daripada self ini menjadi pertanyaan. Betulkah terjadi? Benarkah terjadi? Bagaimana itu terjadi? Nah, ini menjadi pertanyaan yang paling penting. Kalau tidak, kita bisa menyebut diri sebagai orang Kristen, manusia yang baru. tapi kita tidak punya karakter. Kenapa? Karena orientasi kita masih orientasi yang lama. Karena orientasi yang lama, ini sudah membentuk luar biasa. Setelah, di sini kita melihat bahwa, kemudian para filsuf melihat, atau para thinker, mereka melihat, karakter itu, sebenarnya dibentuk oleh satu lingkaran, atau satu narasi yang kuat, yang sudah membentuk hidup kita. Jadi, gambarnya adalah seperti ini. Saya coba untuk mengajak kita melihat realitas hidup ini. Jadi, ini self karakter kita. Nah, kita sudah punya keyakinan-keyakinan yang banyak dalam hidup, yang kita miliki dalam masa lalu, yang membentuk self dan karakter kita. Nah, keyakinan ini, yang kemudian menjadi satu narasi hidup. Jadi, narasi hidup kita sudah terbentuk. Nah, bagaimana proses ini terjadi? Narasi itu macam-macam. Pertama, faktor keluarga. Sekian puluh tahun, kita dibesarkan oleh papa mama kita, dan papa mama kita itu membentuk kita. Setelah, ada pepatah berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Atau like the son like the father. Kalau saya mungkin like the doctor like the father. Atau like, seperti itu. Jadi, maksudnya mungkin ini. Pembentukan orang tua, itu tuh membentuk diri kita. Jadi, kenapa kita punya karakter seperti ini? Coba sudah perhatikan, maka ada bagian-bagian orang tua yang sudah membentuk diri kita. Kita yang background Chinese misalnya, orang tua yang selalu kerja keras, itu membentuk kita. Kita kerja keras. Orang tua yang hidup susah, membuat kita juga harus belajar dalam hidup, itu membentuk kita juga belajar seperti itu. Bahkan, begini nih, kalau hidup kita yang, katakanlah dulu, begitu miskin, papa mama begitu miskin, maka, itu sudah membentuk hidup kita. Meskipun sekarang nih, kita kaya, katakanlah begitu, kita sudah punya uang banyak, kita itu menjadi tipe orang yang irit, luar biasa. Jadi, ada orang yang duit udah banyak ya, tapi kenapa irit banget begitu loh? Padahal, kalau dia pakai juga kagak habis-habis. Jadi sebenarnya karena dia sudah kebentuk dengan family zaman dulu yang sulit, sehingga ketakutan hidup sulit, itu membentuk dia begitu rumah, meskipun saving-nya banyak. Nah, disinilah kita lihat self-character, sudah ada satu conviction, yang begitu kuat, yang membentuk narasi hidup kita. Narasi kita adalah narasi yang irit. Atau mungkin negatifnya adalah pelit lah begitu. Kita pelit banget keluarin duit. Padahal kita kaya sebenarnya. Kenapa begitu? Setelah saya mendapati kadang-kadang ada jemaat yang sebenarnya gak kaya, tapi untuk memberi itu bisa luar biasa. Dia murah hati banget. Tapi ada jemaat yang kaya, tapi gak murah hati gitu loh. Jadi untuk beri itu, hitungnya luar biasa. Kenapa begitu? Karena self dan karakternya sudah terbentuk. Karena narasi hidup yang mengikat dia, dari masa kecil dia, itu sudah begitu rumah. Karena hidup susah, orang tua setengah mati, dan itu sudah bentuk. Dia begitu rumah. Ini faktor paling penting. Faktor kedua yang paling penting adalah education. Saudara, kalau saudara ingat, kita tuh sekolah sepanjang hidup, sekolahnya tuh banyak benar. Dari TK, kita sudah sekolah, katakanlah TK dua tahun, berarti dari umur empat lah begitu, karena umur enam kan masuk SD, SD enam tahun, lalu SMP tiga tahun, SMA tiga tahun. Nah, kita itu sudah dibentuk. Kita sekolah di mana, itu akan membentuk kita. Kita sekolah di mana, itu akan membentuk kita. Cara pandang guru, termasuk ilmu yang kita pelajari, itu membentuk diri kita. Itu membentuk diri kita. Jadi, family sama education tuh begitu kuat. Belum lagi, ditambah dengan yang namanya culture. Dan, saudara menurut saya, zaman ini jauh lebih sulit lagi, karena culture itu bukan sesuatu yang jauh dari kita, tapi culture itu dengan zaman digital, itu pengaruh daripada anak-anak kita dengan online digital ini, wah, itu pengaruh culture tuh sangat kuat. Saudara, culture ini sederhana begitu loh. Kalau saudara dibesarkan di desa atau di kota kecil, dibandingkan saudara lahir di Jakarta, misalnya, kayak saya itu asalnya dari Kupang, istri saya asalnya dari Jakarta. Saudara, saya mendapati budaya Kupang itu membentuk saya tuh luar biasa. Ya, dan itu tuh ada konsep-konsep hidup, ada relasi kedekatan, ada kebersamaan, itu yang begitu kuat. Nah, kalau udah di Jakarta, apalagi anak-anak kita nih, yang lahir di Jakarta, saudara kadang-kadang mereka sudah tidak lagi punya ikatan komunitas yang membentuk mereka begitu kuat. Tetapi hati-hati, sekarang dengan ikatan digital. Komunitas digital itu membentuk diri kita. Saudara, dan tentu saja agama. Ya, tentu saja agama. Atau tradisi. Nah, saudara-saudara perhatikan, family, education, culture, religion, ini sudah membentuk diri kita yang lama. Jadi, kalau saya balik kepada gambar yang ini tadi, kalau saudara-saudara perhatikan gambar yang ini, saudara-saudara perhatikan di sini, kita itu berhadapan dengan pertanyaan, apakah kita punya satu orientasi hidup yang baru? Saudara, saya ingin mengajak kita melihat gambar yang satu ini. Ini kita membangun bangunan baru, ini renovasi bangunan yang lama. Pertanyaan saya, yang mana lebih susah? Bangun bangunan baru atau renovasi bangunan lama? Mana yang lebih susah? Bangun bangunan baru atau renovasi bangunan lama? Saya punya tetangga dekat di sini, seorang kontraktor. Dia lagi baru dapat satu, sudah beberapa bulan yang lama. Dia dapat satu proyek. Tetapi ini bukan bangun kantor, kantor lama direnovasi. Beberapa kali ketemu dia, aduh, kerja itu tambah ribet jadinya ya. Karena harus renovasi, jadi bangunannya gampang tuh dihancurin, dibangun lagi aja. Karena kalau sudah bangunan yang lama, mau pindah toilet misalnya bisa pusing. Ruangan mau diperlebar atau mau dibuat gimana, ini udah gak bisa ngapa-ngapain. Nah saudara, hidup kita tuh kayak begitu. Kayak bangunan lama. Bangunan lama itu strukturnya udah terlalu kuat. Sehingga untuk kita bisa menanggalkan manusia lama, susah minta ambil. Untuk mengenakan manusia baru. Manusia baru itu udah polanya udah kebentuk manusia lama. Yang tadi saya katakan, narasi hidup tersebut. Tetapi, ingat, self itu bukan seperti bangunan ini yang kaku. Self itu juga ternyata kita dapetin terus di dalam sebuah proses penguntungan. Ketika saudara dengar apa yang saya sampaikan hari ini, saudara saat ini saudara sedang berinteraksi dengan self masa lalu yang membentuk saudara saat ini. Tapi saat yang sama, saudara sedang reshape. Saudara sedang membentuk ulang. Sebenarnya, hidup saudara sekarang untuk masa akan datang. Jadi, seminar-seminar seperti ini membantu untuk memberikan informasi kepada kita bagaimana kita di-reshape. Kita dibentuk ulang kembali. Dan disinilah letak yang namanya proses transformasi itu terjadi. Nah, saudara ini bagian yang pertama. Yang harus kita ingat, kenapa menanggalkan manusia lama itu begitu sulit? Jawabannya karena manusia lama itu sudah puluhan tahun membentuk kita. Dari family, education, culture, religius, atau tradisi kita. Dan ini sudah menjadi orientation daripada diri yang sudah seperti bangunan yang sudah terbentuk begitu rupa. Sehingga itu sulit minta ampun untuk berubah. Itu sulit minta ampun untuk berubah. Dan kita masuk pada poin yang kedua. yaitu karakter berkaitan dengan satu visi. Nah, saudara visi tidak bicara hanya visi masa depan tapi sekarang. Hidup kita saat ini tergantung kepada cara pandang kita daripada saya tadi sudah bicara mengenai self berkaitan dengan sistem of belief. Jadi, hidup kita itu sudah terbentuk dengan narasi yang membentuk visi kita saat ini. Visi kita saat ini. Tapi visi tidak hanya bicara saat ini yang kita jalani. Tapi visi itu juga bicara mengenai future. Karena kita selalu berpikir masa depan itu bagaimana. Saya tuh mau seperti apa ke depan. Saya tuh mau seperti apa ke depan. Nah, saudara visi mengenai future ini bisa menjadi visi yang sebenarnya hanya mengkonfirmasi kembali orientasi zaman dulu. jadi visi masa depan kita bisa saja visi masa depan termasuk bahkan setelah menjadi orang Kristen jadi gini nih kita bisa saja tetap punya visi masa depan yang relatif sama. Cukup banyak orang Kristen yang juga mengejar hidup supaya apa? Kaya. Iya kan? Kenapa begitu? Karena dari dulu juga dia punya background yang sudah drive dia begitu. Dia jadi Kristen visi masa depannya tetap seperti itu. Kaya, sukses. saudara memang saya tidak berkata kalau gitu apa orang Kristen gak boleh kaya begitu. Tapi saya mengajak kita berpikir kembali. Seharusnya memang mungkin kita didorong untuk menjadi kaya, sukses. Tapi kita harus bertanya lagi. Kenapa saya mesti kaya? Kenapa saya mesti sukses? Bagaimana saya berinteraksi sebagai orang Kristen? Nah, disini membuat saya berpikir kembali narasi di dalam hidup yang kebenaran harus saya ada. Nah, kerap kali jadi saya katakan tadi visi masa depan atau future itu bisa hanya menjadi satu hal yang murni sama dengan yang dulu. Tapi seharusnya ketika Paulus berkata kita menjadi manusia baru, kita punya visi yang berbeda. Ini yang harus menjadi PR mengenakan manusia baru tersebut. Nah, saudara, visi itu hanya bisa berubah. tadi saya katakan visi akan datang itu bisa konfirmasi atau semakin menguatkan yang lama atau bisa yang baru. Berubah. Jadi, ada dua alternatif itu. Nah, sebenarnya perubahan itu hanya terjadi kalau apa? Kita mengalami krisis kehidupan. Kita mengalami krisis kehidupan. krisis itu baik. Karena krisis, apalagi krisis yang sangat berat itu baik. karena krisis itu membawa kita untuk berpikir kembali. Waduh, visi saya benar enggak ya untuk berhadapan dengan hidup yang ternyata krisis? Atau saya perlu mengubah? Nah, itulah sebabnya bicara mengenai visi yang baru itu. Visi yang baru itu akan beberapa hal jadi men-challenge status quo kita berkaitan visi yang lama. Apakah masih bisa cocok enggak? dan menuntut satu alternatif untuk berhadapan dengan krisis. Nah, kalau visi yang lama enggak cocok, kita berhadapan dengan kita harus membuat visi yang baru. Ada new insight di mana kita harus berasimilasi. Harus mencoba menjadi satu. Nah, disitulah proses revisioning terjadi. New life dari life naratif yang new yang baru itu akan terbentuk. Nah, disinilah sebenarnya yang harus terjadi ketika kita bicara mengenai perjalanan iman kita. Jadi, kalau saya balik kepada gambar ini lagi, ini diri yang lama, lalu kemudian ini menjadi diri yang baru, maka perubahan itu akan terjadi kalau kita berhadapan dengan krisis. Nah, krisis itu menurut saya bisa kita kategori dua besar. pertama adalah ketika kita berhadapan dengan kita dosa dan kita merasa kita terlalu kotor. Disitulah kita mengalami pertobatan. Tetapi, jadi krisis pertobatan itu merubah hidup kita. Jadi, seperti Paulus dia berubah. Tetapi, krisis juga bisa terjadi berkaitan dengan hidup yang tidak sejalan dengan apa yang kita pikir. Tidak lancar. Krisis berkaitan dengan penderitaan, apalagi kalau orang berhadapan dengan kematian. Soalnya, kenapa orang berhadapan dengan kematian itu bisa membuat hidup dia berubah? Ada seorang senior di GKY di gereja tempat saya layani di sinode kami. Berapa waktu lalu itu kami sempat ngobrol bersama dia itu mengalami dia terkena COVID. Dia sudah cukup senior. Dia termasuk senior di sinode berjalan kami. Dia terkena COVID dan puji Tuhan dia bisa melewatinya dan dia sempat sharing ke saya. Dia bicara seperti ini. Pak Tommy, bagi saya saya bisa lewatin COVID ini. Ini saya sudah hidup yang kedua. Sehingga selama masa COVID saya berpikir Tuhan orang ini by the way adalah orang yang pelayanannya sungguh. Tapi kondisi COVID itu membuat dia lebih mempertajam visi hidup dia. Dia tidak bermain-main lagi. Dan dia berkata ini saya sudah kejar dengan waktu ini. Saya tidak mau main-main lagi. Jadi setelah perhatikan di sini baik pertobatan ataupun krisis penderitaan atau berhadapan kematian itu bisa menjadi satu turning point. Satu titik balik dimana hidup seseorang itu benar-benar berubah. Benar-benar berubah. Dan di situ dia mencoba untuk mendapatkan sebenarnya bukan mendapatkan dia mengganti narasi hidup dia dengan narasi hidup Kristus. Di inilah proses Christlikeness terjadi. Bukan terjadi ya. Maksudnya dimulai dengan sungguh-sungguh. Di sinilah dia akan berada pada titik hidupku bagiku hidupku bukannya aku lagi melainkan Kristus yang hidup dalamku. Jadi krisis itu baik. Saudara saya sangat berharap melewati krisis COVID ini. Saudara mesti pikir kembali. Meskipun kita tidak kena mengalami tapi saudara lihat Tuhan itu mengizinkan COVID itu menggoncangkan dunia untuk berpikir kembali. Visi seperti apa hidupmu? Apakah dunia ini bisa menjadi sandaran hidupmu? Hidup kita itu sangat sementara. Bukankah kita berjumpa mendengar banyak orang yang sakit sekarat dan beberapa teman kita meninggal. Ada rekan-rekan hamba Tuhan yang meninggal. Saudara sehingga itu membuat hidup itu harus berubah. Jadi kita harus mengganti visi lama kita dengan satu grand narrative yaitu visi berkaitan dengan Kristus. saudara mestinya yang terjadi kalau kita balik kepada gambar ini. Jadi kalau saudara perhatikan mestinya yang disinilah terjadi sebenarnya kita melihat karena ini membentuk hidup kita ini membentuk hidup kita narasi hidup kita akan terbentuk begini. So dalam konteks ini sebelum saya mengakhiri bagian yang pertama ini saya berharap saudara perhatikan di gambar disini kepada anak-anak muda sebenarnya kenapa kita penting punya pasangan hidup seiman karena kita akan membangun satu keluarga Kristen supaya punya filosofi hidup yang sama punya cara pandang hidup yang sama dan itu akan mempengaruhi membentuk anak-anak kita punya self-character yang baik jadi kalau ini jalan nih kita punya keluarga Kristen yang baik anak-anak kita kita berharap ada sekolah Kristen dimana anak-anak kita bisa dididik dengan benar lalu kita berharap ada budaya Kristen nah budaya Kristen ini agak sulit karena kita ada di dalam dunia dimana dunia terpengaruh non-Kristen begitu banyak tetapi kalau keluarga Kristen nya oke sekolah Kristen nya oke lalu di gereja kita punya iman Kristen yang baik tiga ini itu akan membentuk anak-anak kita nantinya kalau old self kita kalau kita ya old self kita itu dibentuk oleh keluarga background yang non-Kristen maka anak-anak kita akan punya self-character yang sangat baik yang sangat baik kalau apa keluarga Kristen yang baik sekolah Kristen yang baik di gereja kita punya iman Kristen yang baik dan disinilah akan membentuk diri dan disinilah akan membentuk manusia lama kita yang baik jadi boleh saya katakan begini nih kalau generasi kita apalagi generasi di atas kita kalau kita yang kita bicara menjadi seseorang yang sebelumnya non-Kristen ya sebelumnya saudara bukan keluarga Kristen sekolah di sekolah yang non-Kristen agama-agama yang non-Kristen dengan budaya dunia ini dibentuk sekarang saudara bertobat oke maka manusia lama itu begitu sulit untuk diubah untuk kita mengenakan manusia baru susah tuh menanggalkan manusia lama dan kemudian mengenakan manusia baru tetapi untuk anak-anak kita mestinya adalah kalau dia punya keluarga Kristen yang baik sekolah Kristen yang baik iman Kristen yang baik maka dia punya modal yang baik meskipun mungkin budaya Kristen kita gak terlalu punya tapi kalau keluarga sekolah iman Kristen baik kita betul-betul jalanin ini akan membentuk sehingga anak-anak kita punya self atau karakter yang baik sehingga ketika dia sungguh-sungguh akhirnya nanti bertobat percaya pada Tuhan itu akan powerful saudara harus saya katakan berbahagialah kalau saudara punya self karakter yang baik karena itu akan menjadi modal kesuksesan saudara di tengah dunia ini bahkan modal untuk menjadi orang Kristen yang betul-betul menjadi garam dan terang dunia saudara saya pribadi merasa ya Tuhan itu sangat memberkati saya luar biasa saya melihat ada banyak hal yang Tuhan memberikan modal kepada saya yang saya akhirnya melihat Tuhan menenun hidup saya itu luar biasa ketika ada keluarga Kristen ada sekolah Kristen ada iman Kristen yang mempengaruhi diri saya begitu banyak itu membuat hidup dan tingkat kematangan itu lebih lebih dalam tanda ketiga tetap anugerah Tuhan tentu saja semuanya ini anugerah Tuhan itu tuh menolong untuk pertumbuhan iman pertumbuhan rohani lebih baik kalau kita punya keluarga yang non-Kristen yang hancur kita sekolah yang asal-asalan dengan background teman-teman yang hancur dan pengaruh iman Kristen juga tidak ada kemudian kita dewasa menjadi orang Kristen PR kita semakin banyak PR kita semakin banyak oke saya akan stop disini sebelum kita melanjut kepada sesi selanjutnya thank you Bu Tintin by the way sebelum saya masuk sesi 2 Bu Tintin atau Bu Mona boleh minta tolong bantu slide yang tadi gujian tadi boleh ditampilkan lagi saya pingin kita 1-2 menit kita sedikit interaksi dengan lagu tadi saudara saya pribadi sangat berharap begini ya setiap kita nyanyi kita tuh memuji Tuhan kita harus berinteraksi saudara dan disitu bukan hanya kotba ya yang saudara dengar dari pengkotba tapi puji-puji ini Tuhan juga sedang berbicara kepada kita saudara saya tidak tahu bagaimana tadi ketika saudara menaikkan kuji-kuinnya tapi bagi saya pribadi ya ketika ya katakanlah dengan syair ini ya ketika dengan syair ini jujur ya saya sambil menaikkan puji ini saya sambil bertanya is it true apakah benar begitu loh other people see Jesus in me ya benar gak gitu loh saudara dan saya mendapati untuk orang bisa betul melihat Yesus di dalam diri kita wah itu prosesnya itu enggak gampang benar proses itu sangat berat dan proses itu kita harus butuh energi kekuatan perlu anugerah Tuhan yang lebih untuk betul betul bisa terjadi ya dan di dalam bagian pertama apa yang saya sampaikan saya sebenarnya sudah menekankan satu realitas yang sangat penting yaitu kenapa tuh orang tuh gak bisa lihat Yesus in me in you kita Kristen tapi tetap orang mungkin atau pasangan kita mungkin hanya melihat old self kita diri yang lama karena kita tuh sudah seperti bangunan yang tua bangunan hidup hidup kita tuh sudah kebentuk kita percaya Tuhan tapi kita tuh tidak mengalami satu narasi hidup yang baru nah inilah kita harus berlomba-lomba supaya narasi Yesus kisah Yesus narasi daripada Kristus itu menjadi narasi hidup kita nah menjadi pertanyaan bagaimana itu kalau narasi Kristus tidak menjadi narasi hidup kita narasi hidup kita masih narasi yang lama narasi orang tua kita yang non-Kristen narasi pendidikan kita yang bukan pengaruh Kristen narasi mungkin kepercayaan kita tradisi kita atau narasi dunia ini nah kalau narasinya hanya seperti itu kita boleh menjadi Kristen tapi kita tidak tidak mengalami yang namanya satu hidup yang baru betul terjadi buah roh itu begitu sulit muncul buah roh itu begitu sulit muncul saudara saya rasa kalimat-kalimat ini menjadi kalimat yang sangat penting apakah tiap pembaca bisa melihat Yesus tiap orang itu bisa jadi hidup kita itu seperti kitab yang terbuka surat yang terbuka Paulus berkata seperti itu di dalam ayat sebelumnya bolehkah ayat sebelumnya ayat sebelumnya juga berbicara mengenai dunia yang penuh cemar ini betulkah hidup kita bisa saleh dan benar untuk menyatakan Kristus nah saudara bagian selanjut daripada sesi ini saya akan mengajak kita melihat proses mengenakan manusia baru itu apa yang harus kita lakukan agar Yesus itu let others itu see Jesus in me in you oke kita akan melanjutkan bagian daripada pembahasan kita saat ini saudara oke ya saudara kita sudah sampai di dalam gambar ini tadi kita saat ini akan melanjutkan dalam bagian yang ketiga bagian yang ketiga ya itu oh jadi bagian yang pertama tadi karakter sebagai sebuah orientasi hidup arah hidup yang kedua karakter itu harus menjadi satu new vision ya visi yang baru berkaitan Kristus tersebut nah yang ketiga untuk supaya visi yang baru itu terjadi dalam diri kita maka virtue virtue ya diterjemahkan dalam maksudnya itu seperti kebajikan ya saya akan nanti coba jelaskan apa maksudnya virtue ini peran penting ya ini peran penting jadi jadi kalau kita perhatikan virtue itu berkaitan dengan karakter yang kalau terus menerus kita ulang ya jadi sifat-sifat karakter kita kalau terus menerus kita ulang maka itu akan menjadi satu kebajikan kebajikan ini seperti karakter yang sudah permanen begitu kuat nah sebenarnya tanpa sadar ketika kita besar sekarang kenapa kita perilaku begini misalnya kayak tadi saya katakan kenapa saya itu bisa naik ke mobil orang berapa tahun lalu udah langsung enjoying life aja begitu ya dan kalau saudara tanya pada istri saya saya tingkat enjoying life itu tinggi ya itulah sebabnya saya bukan tipe orang yang 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 sangat gampang stress saya bisa pelayanan begitu banyak istri saya kadang-kadang lihat saya misalnya berapa waktu terakhir ini menghandle jemaat covid ngurusin sana sih istri saya tuh lihat gila ya lu gak capek ya begitu loh saya denger aja ngurusin jemaat tadi udah stress gitu loh dan ini kan denger beritanya berita yang negatif sebenarnya iya kan tetapi istri saya itu cukup kaget gitu loh kenapa lu bisa begitu ya pertama dan pasti yang paling mutlak adalah anugerah Tuhan tentu saja ya tetapi selain anugerah Tuhan karakter saya itu sudah terbentuk begitu rupa ini menjadi satu virtue tersendiri saya menjadi tipe orang yang 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 kuat berhadapan dengan realitas yang mungkin bagi orang udah gampang stress jadi ini sudah membentuk saya begitu loh jadi kalau kemudian kita lihat jadi narasi hidup saya itu sudah kebentuk dan ketika saya kemudian menjadi orang Kristen menjadi hamba tua narasi itu lebih kuat lagi membentuk diri nah jadi urutannya begini self itu berarti konsep sistem of belief kita di dalam kita terekspresi dalam karakter ketika karakter ini berulang maka karakter ini punya dua kemungkinan ada yang namanya vice atau virtue nah vice ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang jelek jadi kita punya karakter yang negatif begitu loh jadinya tapi virtue ini berkaitan dengan hal-hal yang yang pada dirinya adalah baik nah kita orang Kristen harus melihat dan bukan hanya orang Kristen jadi kalau jadi kalau sebenarnya kalau sudah perhatikan di dalam apa yang saya sampaikan hari ini saya mengintegrasikan antara konsep filsafat khususnya konsep aristotel ini cukup kental disini saya coba integrasikan dengan iman Kristen dan mengkaitkan dengan melihat perjalanan spiritualitas perjalanan rohani kita itu seperti apa nah jadi istilah vice itu bicara mengenai karakter yang negatif yang sudah membentuk diri kita sedangkan virtue itu berkaitan hal positif jadi self di dalam muncul dalam bentuk karakter karakter yang berulang itu sudah menjadi kita orang yang sudah kayak begitu lah sudah jadi virtue-nya atau vice-nya yang selalu muncul jadi kenapa orang itu bisa jadi orang yang sangat sensitif sekali tingkat kemarahan begitu tinggi begitu jadinya jadi emosional itu gak bisa kontrol sama segala nah itu area daripada vice dia yang sudah kemudian terbentuk tetapi ada orang yang bisa sangat sabar non-Kristen dia bisa sabar benar ini virtue dia yang sudah terbentuk nah tetapi ketika bicara mengenai sesuatu bisa terjadi vice atau virtue tersebut ini menjadi bagian yang kita akan lebih kaitkan dengan virtue karena ini menjadi hal positif yang harus terjadi daripada mengenakan manusia baru tersebut nah setelah disini kita berhadapan dengan kepentingan dari mempraktekan daripada virtue tersebut jadi virtue tersebut menjadi bagian yang sangat penting untuk kita praktekan karena kalau dia tidak kita praktekan maka itu tidak bisa menjadi satu hal yang membuat kita punya narasi Kristus kita punya new self gak bisa nah ketika bicara mengenai virtue ini jadi kembali ke gambar ini jadi kalau seorang perhatikan jadi perubahan daripada visi dan orientation pertama adalah tadi saya sudah katakan karena moral crisis kita bertobak atau kita berhadapan seseorang berhadapan dengan kematian kalau dia bisa selamat hidupnya berubah meskipun ada juga yang gak berubah kalau gak berubah berarti dia semakin terkonform dengan visi yang lama jadi kalau dia berubah artinya dia merasa visi lama ini gak cocok jadi narasi yang lama itu gak cocok krisis jadi dia butuh narasi yang baru narasi Kristus nah tapi bagian yang kedua disini adalah supaya new self itu benar-benar bisa terjadi bisa new orientation direction itu betul-betul terjadi narasi Yesus itu betul-betul terjadi bagian kedua disini kita butuh yang namanya virtue tadi nah ketika bicara mengenai virtue ada dua kategori kategori pertama adalah ini kategori yang sebenarnya bicara mengenai orang dunia atau bicara mengenai filsuf ini konsep yang sebenarnya ada di dalam Aristoteles ada empat karakter yang sangat penting dan dia berkata empat karakter ini adalah empat karakter untuk menandakan kita sukses kalau saudara punya empat karakter ini sukses secara dunia saudara pasti sukses ini komponen yang penting untuk hidup yang bisa saudara puas hidup yang saudara bisa berhasil saudara ini tidak salah karena ini kemudian baik Agustinus baik Thomas Arquinas dan seluruh filosof yang lain seluruh teolog maksud saya bukan filosof seluruh teolog yang lain melihat apa yang para filosof seperti Aristoteles bicara mengenai kebajikan-kebajikan ini ini menjadi bagian yang sangat penting jadi saya katakan tadi kesuksesan kalau kita jalanin kardinal virtue ini kardinal ini maksudnya natural alamiah jadi kebajikan-kebajikan manusia alamiah ini tidak berkaitan dengan alah tetapi manusia karena manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa alah ini karakter-karakter yang penting untuk seseorang sukses karakter yang penting untuk kemudian seseorang itu sukses jadi yang pertama saya akan coba mengajak saudara melihat dan saudara-saudara perhatikan ini ini prinsip yang penting kalau saudara punya hidup itu sudah oke benar hidup itu sudah oke benar hal yang pertama mereka berkata prudence nah prudence ini maksudnya begini setiap orang itu tuh harus punya sebuah formal prinsip right atau wrong itu apa nah ini harus benar ya jadi kalau setelah perhatikan tadi old self kita kita sudah punya sistem of belief dari orang tua kita dari education kita dari religius dari budaya dan itu membentuk sistem of belief itu membentuk prudence kita oh kita tahu mana yang benar mana yang enggak mana yang penting mana yang enggak nah kalau kita enggak punya konsep ini atau konsep right and wrong kita adalah konsep yang yang enggak tepat ya ya kita bisa keliru hidup kita nah Aristotle berkata sebenarnya kita tuh harus punya satu konsep yang yang objektif berkaitan right and wrong yang apa yang sebenarnya secara secara common sense ya memang tadi saya katakan right and wrong ini kan dipengaruhi oleh narasi hidup kita ya keluarga dan sebagainya dan sebagainya tetapi sebenarnya bagi Aristotle sebegini nih sebenarnya kita tuh harus punya satu right and wrong yang ideal ya misalnya semua kan semua kita kan harus ngerti hidup harus baik hidup harus kudus hidup harus adil hidup harus murah hati saya tidak bicara menaik Kristen loh atau kita bicara dalam konteks suami istri kita bicara menaik keluarga yang pada umumnya menyadari maka suami itu dengan istri suami harus setia suami harus mengasihi istri istri harus menghormati suami dan ini ini kalau kalau kita bicara orang tua kita aja ini zaman dulu orang tua kita yang non Kristen mereka juga juga menyadari itu jadi ini konsep right and wrong yang manusia itu miliki tapi menjadi pertanyaan begini bagaimana right and wrong itu important atau enggak penting atau enggak itu dieksekusi nah ini menjadi masalahnya ini menjadi masalahnya nah mereka berkata hal yang pertama adalah dalam mengeksekusi dalam mengoperasikan right and wrong itu sebenarnya seorang manusia harus mengutamakan keadilan jadi dia kan sudah ngerti ini benar salah oke dia harus mengupayakan satu adil menjalankannya jadi kayak begini misalnya contoh ya saat ini kita tahu kita berada pada kondisi covid kalau ada orang-orang yang tahu itu kan butuh oksigen itu banyak yang butuh butuh obat-obatan itu banyak nah lalu ada orang yang mengambil kesempatan itu untuk membuat atau menjual oksigen begitu mahal untung boleh tapi kalau dia begitu mahal lalu buat obat-obatannya begitu mahal nah bagi aristotle sebenarnya kamu tuh enggak jadi manusia yang benar kamu tuh enggak justice kamu tuh enggak ngerti hidup untung boleh tapi harus ada yang namanya fairness saudara dalam masa covid ini saya banyak kontak jemaat dan saya tuh berjumpa ada orang-orang yang bagi saya tuh luar biasa saya ada berjumpa seorang ibu seorang ibu yang jemaat kami begitu ya jadi yang memang dia bisnisnya baik lalu memang dia itu ketika awal-awal covid itu dia sudah tahu afikan itu penting sehingga dia ada beli dia ada beli karena dia siap-siap untuk entah keluarganya kalau kena dan sebagainya dia coba siap-siap lalu yang surprise adalah begini kemudian staff dia yang terkena oke staff dia yang terkena covid dia punya obat tersebut dan itu kan obat yang mahal tapi menarik sekali ibu ini kemudian berkata gini ini staffnya ini sangat butuh gitu dia kasih dan dia masih punya stok satu lalu ada jemaat yang enak jemaat dengar dia punya kontak dia dia satu itu untuk dia sebenarnya tapi dia pikir nyawa itu begitu penting saya kasih ajada begitu jadi dia gak ada begitu saya itu cuman berkata luar biasa sekali dan ada orang yang berkata aduh kenapa sih sama staff lulu kasih afikan itu kan mahal saudara saudara perhatikan ibu ini punya konsep right and wrong dan dia bisa menerapkan itu dalam hidup dia secara justice meskipun dia rugi ya ya karena itu mahal gitu meskipun dia harus berikan kepada orang lain afian tersebut tapi saya ketika dengar sama ibu terus berkata ibu jujur anda luar biasa sekali dan Tuhan tuh senang orang-orang seperti ini dan saya sungguh berdoa supaya Tuhan jaga dia ya dan dia juga punya oksigen dia kasih begitu jadi segera perhatikan ini manusia yang punya kalau prinsip hidup begini karakter seperti ini ini karakter yang baik ada orang yang kesempatan bisa cari untung sebanyak-banyaknya tapi ada orang yang ngerti gak bisa nih ini konsep benar harus dilakukan diimplementasikan dengan benar nah banyak orang punya konsep benar tetapi hidupnya gak begitu dia hanya mencari keuntungan untuk diri orang lain mau mati bodo amat bodo amat jadi ada orang yang sengaja kalau bisa jorokin orang lain sengaja kalau bisa ngomongin orang lain nah ini dia gak punya justice jadi justice ini berarti kita tahu right and wrong lalu kita implementasikan itu meskipun saya rugi tapi ada prinsip yang benar harus dilakukan saudara sekali lagi ya tadi saya katakan ini konsep yang kita tidak bicara langsung Kristen wah kalau orang lakukan begini saja hidup dia sudah luar biasa tapi ini baru satu step ada step yang lain ketika right and wrong ini dilakukan maka itu juga berkaitan dengan dua kemungkinan berkaitan dengan passion dia seberapa kerinduan dia kesungguhan dia melakukan tersebut nah jadi bukan hanya dia bisa lakukan tapi seberapa sungguh seberapa passionnya dia nah berkaitan dengan passion konsep right and wrong maka ada dua kemungkinan berkaitan passion tersebut yang pertama adalah yang kemudian istilahnya virtue tersebut oh by the way prudence itu adalah virtue justice itu adalah virtue fortitude ini adalah virtue ini virtue yang ketiga jadi fortitude ini maksudnya begini kita tahu right and wrong tetapi ketika kita melakukannya kita berhadapan dengan hambatan kita berhadapan dengan kesulitan nah seberapa kita bisa tekun bisa kuat ada masalah saya jalan lagi ada masalah saya jalan lagi ada masalah saya jalan lagi nah jadi ini kebajikan tersendiri ini orang yang tipe virtue yang ulet ya tipe virtue yang tahan banting ada orang kan tipenya memble kan masalah satu ah sudah lah gue gak mau pusing lagi dah begitu loh ya tapi ada orang masalah tuh challenging dia bisa melawan nah ini ciri orang sukses ya jadi kalau dia bisa justice dia lakukan dan dia punya kekuatan fortitude wah ini dia akan berhasil saya punya rekan majelis yang ini cerita yang dulu ya cerita krismon dulu ya dia ngomong gini Pak Tommy justru krisis itu kesempatan kita bisa kemudian berkembang maju jadi orang lain krisis kan aduh mati dah gue tapi dia gak krisis itu adalah opportunity dia ngelawan lagi dia jalanin lagi nah setelah kita harus punya seperti ini di dalam menginginkan sesuatu yang baik termasuk bicara mengenai manusia baru misalnya setelah ingin hidup kuduskan tapi saudara berhadapan saudara gagal lagi saudara punya kelemahan apa yang akan saudara lakukan ah udahlah memang gak bisa lah berarti saudara gak punya fortitude fortitude itu harus melawan harus melawan harus melawan saudara memang harus saya katakan untuk kita bisa exercise fortitude ini ini gak gampang karena kita harus melawan natur diri kita melawan natur diri kita natur diri kita itu ketika melihat masalah besar kita itu give up saudara jujur ketika memikirkan fortitude ini saya keingat 3 setengah tahun lalu 4 tahun lalu waktu itu saya bergumul berkaitan dengan saya akan sekolah saya akan sekolah saudara saya masih ingat salah satu rekan hamba Tuhan yang lebih senior dari saya waktu itu saya sudah menggembalakan di satu GKY yang besar dan saya sudah saya sudah mapan jemaat menerima saya saya melayani dengan baik everything is oke dan semuanya oke tetapi saya bergumul untuk bagaimana vision ke depan akhirnya saya bergumul oke saya kayaknya harus ambil study saya masih ingat satu rekan pendeta ngomong begini setelah dia tahu saya benar akan study lalu karena saya sudah proses akan berangkat ke US dia ngomong Pak Tommy gue beritahu lu ya lu tuh cari gara-gara lu tau gak lu tuh cari gara-gara saya masih ingat lu gak tau sekolah udah seumur kayak kita begini susahnya minta ambun saat itu saya baru rilis iya ya saya udah gak muda lagi begitu lalu saya pergi ke US ya saya tahun ini umur gocat ya berarti saya sekolah umur 46 tahun ya umur 46 tahun 46 setengah ya menuju 47 saudara bayangin itu udah bukan usia yang yang proses otak itu masih berjalan brilliant ya daya tahan juga sudah lemah fisikal udah gini saudara dan saya masih ingat tuh jujur ya semester pertama tahun pertama dan bahkan bukan hanya semester tahun pertama sih sampai sampai akhir juga begitu ya tapi saya masih masih awal-awal saya tuh ketika kuliah waduh kenapa saya merasa berat beratnya itu paling sulit adalah apa ya pertama ya saya suka belajar ya itu masih cukup oke tapi ini saya ini sekolah ini saya pergi ke US dan saya tuh gak pernah sekolah di luar negeri ini kali pertama dan saya boyong keluarga ya saya udah pernah tinggal di luar negeri tapi kali ini kan pergi sekolah gitu saudara dan silakanya adalah bidang yang saya ngambil kalau sekolah cuma dosen ngomong aja saya catat saya ngerti itu oke tapi ini saya juga harus setiap minggu itu ada kelompok ada kelompok dan semua orang mesti ngomong waduh ini saya Inggris udah melepotan wah itu tuh tuntutan banyak itu tuh luar biasa kalau setelah bisa tanya istri saya ngeliat saya tuh siapadi kerjaannya belajar 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 gak ada abis-abisnya tugas tuh begitu banyak setelah disini ada dua opsi saya akan menyerah atau saya akan memaksakan diri terus melawan nah tentu saja dengan anugerah Tuhan saya melihat ujian fortitude saya paling penting itu selama saya study terakhir ini ya di pelayanan juga tapi kenapa saya katakan ujian fortitude yang paling penting karena saya tuh harus melawan comfort zone saya saya harus berhadapan dengan saya harus lebih mempus diri saya dengan bahasa Inggris dan sebagainya wah itu gak gampang gak gampang tetapi anugerah Tuhan menguatkan saya nah nanti kita akan melihat kepada theological virtue ini yang menolong tapi kalau kita punya fortitude aja itu tuh sudah luar biasa itu tuh sudah luar biasa saudara mau sukses dalam hidup harus ada ini ketika saudara tahu prinsip hidup mana yang benar yang saudara harus jalanin lalu berhadapan masalah apakah saudara give up kalau give up saudara gak punya fortitude sama nih dengan hidup kudus hidup menjadi seperti kristus hidup menjadi suami kristian yang baik istri kristian yang bisa kontrol diri dan sebagainya apakah saudara menyerah nah ini butuh berulang terus menerus menjadi satu fortitude saudara di zaman sekarang di dalam bidang management ada satu istilah yaitu resilience resilience ini adalah istilah yang baru sebenarnya ya sebenarnya bukan baru lah gitu ya tapi boleh saya katakan esensinya adalah fortitude esensinya adalah fortitude gimana kita harus tahan banting melawan segala masalah yang kita hadapi nah bagian karnial virtue selanjutnya adalah kalau tadi fortitude ini saya kaitkan dengan gini ada masalah jangan nyerah jadi ini kayak gasnya terus konsisten jalanin tapi karakter yang kedua yang penting kalau ini gas karakter yang kedua ini adalah temperance ini boleh saya ibaratkan dengan remnya jadi begini ini kan bukan hanya kalau fortitude tadi ada masalah saya bisa melawan kalau temperance ini jadi kan prudensi itu kan berkaitan right and wrong oke nah kita itu kan juga sebenarnya kan punya kecenderungan untuk wrong kalau fortitude itu hal yang right ada masalah saya bisa melawan nah temperance ini berkaitan saya harus mengontrol diri saya saya harus menata diri saya terlebih ada hal-hal yang gak baik misalnya lawan daripada fortitude itu kita malas kita mau santai-santai saja santai boleh gak oh ya gak apa-apa tapi kita harus kontrol diri kalau sebenarnya kerjaan tidur terus mana bisa itulah sebabnya kita di amsal misalnya berkata hai pemalas lihat dari sumut sumut itu dia bisa 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 mengatur diri nah kita harus mengatur diri kalau saudara kerjaan tidur terus kalau saudara kerjaan main terus saudara gak punya temperance temperance itu artinya self-control kita bisa mengontrol diri kita boleh santai tetapi sebaliknya jangan jangan santai meluluk begitu atau sebaliknya atau begini terhadap keinginan nafsu-nafsu dosa dorongan-dorongan nafsu tersebut nah kita harus kontrol kita gak bisa hanya memuaskan diri seperti itu hanya kemudian melampiaskan nafsu kita gak bisa jadi temperance ini kalau saudara gampang ingatnya seperti kayak temperatur kalau suhu sudah terlalu tinggi ya kecenderungan dosa sudah begitu itu saudara harus dikontrol atau kalau suhu terlalu rendah saudara terlalu malas saudara harus diingatkan kembali gak bisa malas terus santai betul istirahat boleh tapi kalau istirahat terus silahkan nah saudara ini adalah ini istilahnya cardinal virtue ini kebajikan kebajikan secara manusiawi kalau kita punya ini aja kita udah akan berhasil nah ini perlu ada supaya manusia baru itu bisa terjadi kalau kita gak mendisiplin diri ketika saya bicara disiplin saudara langsung liat ini berkaitan dengan fortitude ya ketekunan disitu kesungguhan disitu saudara ya bagi saya saya mendisiplinkan diri begitu rupa supaya punya hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan karena saya tahu gak gampang saudara ini pertama cardinal virtue hal yang kemudian adalah oh oke sebelum ke theological virtue ini saya ada bicara dengan virtue and grace karena maksud saya begini nih mungkin saudara berpikir begini nih kalau cardinal virtue apakah ini kesannya kayak fokus kepada diri itu begitu kuat bukankah kita perlu anugerah Tuhan saudara betul perlu anugerah Tuhan tapi tidak berarti kita tidak mendisiplin diri kalau saudara perhatikan disini misalnya Paulus ada bicara tetaplah kerjakanlah keselamatan kita sudah diselamatkan tapi kita harus mengeksersis itu atau kalau surah lihat dalam 2 Petrus 1 misalnya Petrus berkata tambahkan kepada imanmu itu kebajikan kebajikan ini virtue tambahkan iman jadi keselamatan harus kita kerjakan bertanggung jawab dengan virtue ini iman kita harus tambahkan dengan virtue ini tapi jangan khawatir bukan berarti kayak kita menjadi humanistik self-centered tidak karena dalam bagian ini Alkitab juga bicara Allah lah yang mengerjakan di dalam kita dan sebenarnya lebih daripada itu kita tidak hanya bicara dengan cardinal virtue kita bicara juga mengenai theological virtue kita bicara dengan iman pengharapan dan kasih jadi ketika kita melakukan seluruh cardinal virtue kita harus mengingat kita butuh yang namanya theological virtue iman pengharapan ini mengarahkan hidup kita kepada Allah dan ini kalau tadi cardinal virtue itu perlu disiplin kita perlu kita mendisiplin diri maka theological virtue ini ini sebenarnya Allah yang memberikan kepada kita Allah yang infuse Allah yang kayak memberikan energi ini kayak energi Allah untuk kita bisa bisa menjalani semuanya itu dan ini hanya ada dalam Alkitab orang-orang filsafat non percaya semuanya saudara mereka bisa punya cardinal virtue dan itu bisa membuat mereka sangat produktif tetapi theological virtue mereka gak bisa karena ini kita butuh yang namanya anugerah Tuhan nah theological virtue biasanya tiga disitu ada iman ada pengharapan kasih jadi iman artinya gini kita tahu ada Allah dan kita percaya kehadiran Allah yang bekerja dalam diri saudara ketika tadi saya bicara mengenai virtue mengenai fortitude ketika saya study saudara salah satu kekuatan paling penting karena saya percaya Tuhan itu memberikan kekuatan satu hari ke satu hari dan itu tuh saya betul memohon anugerah Tuhan bukan hanya karena saya bukan karena saya pintar bukan karena saya tekut itu perlu modal perlu tapi karena saya percaya pada Tuhan saudara apalagi kita berada pada jaman covid ya kalau cuman cardinal virtue aja saudara kita akan kolaps karena kita tidak punya pengharapan iman ini akan mendorong kita kemudian kita memiliki pengharapan kita melihat kepada Allah kita tahu ada Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pada akhirnya iman pengharapan ini membawa kita di dalam kasih hidup hidup kita bukan menjadi hidup yang didikungkung oleh semua ketakutan tapi kesadaran ada Allah pengharapan akan Allah membuat hidup kita adalah hidup yang dimana kasih Allah akan memenuhi baik diri pribadi maupun diri sesama kita jadi saudara boleh saya katakan begini ini gambarnya kira-kira seperti ini ini adalah cardinal virtue maka fondasinya itu adalah theological virtue kalau saudara cuma punya cardinal virtue yang atas saya katakan saudara cukup sukses tapi fondasi yang paling penting adalah faith hope and love tetapi kita gak bisa katakan yang penting kita punya faith hope and love lalu cardinal virtue yang atas itu prudence temperance fortitude justice kita gak perlu gak bisa jadi mengenakan manusia baru harus semuanya ini ada ini proses yang panjang disitu nah ini adalah bagian yang ketiga bagian yang keempat terakhir adalah karakter ini berkaitan dengan bentuk daripada agency agency itu maksudnya diri kita jadi gini jadi karakter itu adalah karakter yang akan jadi kalau sudah perhatikan disitu maka kita berbicara mengenai kita bicara mengenai karakter itu bicara mengenai bukan hanya satu pilihan tetapi ini adalah tadi saya sudah katakan ini mengekspresikan sistem of belief kita intention kita disitu jadi ini ada hubungan antara karakter dan action nah yang menarik dalam hubungan ini karakter sebagai bentuk daripada kita sebagai seorang agen sebagai seorang pribadi yang memunculkan action tersebut ini adalah seperti sebuah circle jadi self kita menghasilkan karakter karakter itu atau future tersebut pada akhirnya kembali membentuk diri kita jadi seperti ada flowing out dan flowing back yang semakin mengkonfirmasi self kita nah disinilah kita kemudian mendapati ketika kita melakukan disiplin rohani sebenarnya kita sedang melakukan ini disiplin rohani atau kenapa misalnya saudara diminta untuk membaca Alkitab terus menerus bukan hanya sekali atau saudara melakukan disiplin rohani lagi harus rutin karena ini membentuk satu habitual action yang membentuk diri jadi fortitude temperance justice semua virtue tersebut prudence tersebut dengan faith hope and love itu tidak bisa terjadi kalau tidak terjadi circular action tersebut circularity antara agent dan action tersebut jadi habitual action itu begitu penting sekali saya ingin saudara lihat kembali gambar ini jadi saudara perhatikan ini kan proses yang tadi saya sudah berkata ada moral crisis merubah kita ada virtue nah ternyata semuanya ini harus terjadi menjadi sebuah circle jadi self kita ini kemudian menghasilkan menghasilkan satu satu realitas hidup kita disitu dan apa yang muncul di dalam virtue karakter semuanya itu itu akan semakin menekankan mengenai self jadi ini seperti putaran yang tidak ada habis-habisnya ada sebuah circularity disitu disinilah kemudian kita memahami yang namanya habitual action itu membentuk diri kita saudara kalau saudara melihat ya kenapa tuh Yohanes 15 Yesus berkata tinggallah di dalamku akulah pokok kamu saudara tinggal di dalam kristus sebenarnya prosesnya bentuknya adalah begini sebenarnya esensinya begini kita ada di dalam dia kita berinteraksi dengan dia ada flowing out flowing back semakin menentukan diri saya dan akhirnya diri kita tuh bukan diri kita lagi diri kristus istilah disitu abiding and abounding principle jadi abiding itu kita tinggal di dalamnya circularity tadi terjadi proses self kita mulai kebentuk Christ self of Christ itu terjadi dalam diri kita itu adalah realitas abiding kalau abiding itu sudah terjadi maka kita akan berbuah ketika kita tinggal di dalam dia kita kemudian akan berbuah banyak saudara apa yang saya sampaikan disini berkaitan dengan sebuah prinsip pembentukan put off put on itu kita bisa lakukan bagaimana dan ini prinsip dari karakter yang kita harus paham kalau itu tidak ada jangan pernah bermimpi kita bisa mengenakan manusia baru mengenakan manusia baru tidak bisa terjadi saudara saya ingin mengakhiri dengan slide yang terakhir saya kerap kali selalu berharap saudara itu tidak hanya mendengar tapi ada latihan rohani yang saya sebut disini sebagai virtuous project jadi berkaitan dengan project baik cardinal virtue atau theological virtue jadi ini saya ada bagi dua disini jadi yang pertama berkaitan dengan prudence justice fortitude dan temperance saudara cuma bertanya pada diri sebenarnya dalam empat kebajikan ini hal mana yang sebenarnya saudara itu perlu membooster lebih mendorong untuk lebih apakah self-control atau fortitude lebih tepkun lebih tepkun atau mungkin dalam penerapan justice-nya atau dalam pemahaman akan right and wrong saudara perlu karena saudara rasanya konsep right and wrong itu bukan konsep daripada alkitab bukan narasi kristus ini yang harus saudara ubah barangkali nah apa gitu jadinya atau saudara yang lebih kepada self-control kepada temperance terhadap dorongan-dorongan dosa yang harus saudara betul menjaga supaya dorongan itu jangan keluar nah jadi itu yang coba saudara harus pikirkan dan yang kedua adalah berkaitan faith hope and love apa yang harus saudara minta jadikan itu menjadi satu saudara jadi begini beberapa waktu lalu dengan dengan rekan-rekan hamba Tuhan ya saya kasih exercise ya karena mereka ada mengikuti spiritual formation yang saya lakukan setelah bersama dengan mereka setelah selesai saya berkata gini coba kamu ambil waktu 40 hari kamu punya target sesuatu kenapa 40 hari 40 hari itu memang secara psychological itu membentuk self yang baru ya jadi narasi yang baru hanya terbentuk kalau tadi ada habitual action kita rutin lakukan dan 40 hari itu secara psychological itu membentuk diri kita dan kalau kita perhatikan dalam Alkitab 40 hari itu adalah angka yang penting dan itulah sebabnya misalnya Rick Warren bicara 40 days of purpose dia gencah dengan proyek itu kenapa karena 40 days itu penting merubah self kita meskipun setelah itu perlu lagi terus tapi saudara coba lakukan apa yang saudara rasa perlu saudara tambahkan dalam hidup saudara saudara lakukan itu maka itu akan membentuk diri kita oke saya akan stop sampai disini saya serahkan kembali dan saya gak tahu kita akan menguji Tuhan dulu atau langsung masuk dalam pertanyaan silahkan kita langsung ya sudah ada pertanyaan yang masuk saudara sekalian terima kasih untuk yang sudah mengetik pertanyaannya saudara bisa bertanya dengan cara ketik di live chat youtube atau bisa scan barcode yang linknya sudah diletakkan di youtube ya aplikasi slido.com bisa dua-duanya saudara lebih nyaman dengan cara yang mana silahkan oke kita membacakan pertanyaan pertama dari Pak Fikarsa apakah ada kiat untuk mengatasi pengalaman masa lalu misalnya family education culture yang kadang-kadang muncul dan mengganggu gimana Muse? ya thank you Pak Fikarsa pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik jadi yang pasti ya pengalaman masa lalu itu sudah menjadi sesuatu yang membentuk diri kita ya sehingga harus saya katakan untuk merubah itu itu menjadi bagian yang yang gampang ya bagian yang gak gampang tetapi yang saya sodorkan sebenarnya adalah begini nih mungkin bukan pengalaman masa lalu itu menjadi jadi kita harus memberikan satu interpretasi baru ya satu interpretasi baru terhadap pengalaman masa lalu tersebut nah ini penting sehingga pengalaman masa lalu itu kan hanya membentuk kita dan membuat kita ya kalau pengalaman masa lalu positif kan kita gak perlu ubah lah begitu ini pasti bicara mengenai pengalaman masa lalu yang membentuk kita yang negatif nah tadi pertama saya katakan itu sudah menjadi bagian tersendiri luka tersendiri sehingga kita itu tidak 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 dengan mudah kita bisa hilangkan tapi daripada menghilangkan saya mengajak kita untuk memberikan interpretasi yang baru interpretasi secara biblikal jadi maksudnya begini katakanlah kita kemudian punya background keluarga yang abuse kita kita mengalami child abuse kita begitu benci orang tua kita mereka membentuk diri kita begitu kita sangat benci banget katakanlah kita punya orang tua seperti itu nah itu gak bisa hilang yang saya ajak kemudian kita melihat adalah begini iya ya setelah saya mengenal iman krisan saya menyadari bahwa orang tua saya itu hanya menjadi satu cerminan bahwa sebenarnya sesungguhnya Bapak di sorga itulah itulah orang tua saya yang sesungguhnya papa mama saya itu menjadi papa mama yang abuse saya tapi kenapa Allah disebut sebagai Bapak dan saya mengalami kasih sayang Bapak oke itu step yang pertama step yang kedua adalah setelah saya menyadari orang tua itu saya punya Bapak yang kekal Bapak di sorga saya kemudian mendapati begini saya kemudian mendapati begini oh ternyata Bapak yang kekal itu adalah Bapak yang sedang membentuk saya supaya saya itu bisa seperti Bapak di sorga jadi bukan saja saya punya Bapak di sorga tapi Bapak di sorga itu sedang membentuk saya supaya diri saya itu mencerminkan Bapak di sorga mencerminkan Bapak di sorga nah ketika saya kemudian berada bersama dengan Allah maka mungkin Tuhan akan menggerakkan hati saya untuk justru kamu mau belajar mengasihi theological virtue tersebut kamu harus menjadi satu ruangan dimana mungkin kamu harus mengampuni Bapak Bapak di dunia Bapak Mama kamu mulai mendoakannya jadi daripada membencinya kamu mendoakannya jadi sudah perhatikan ini kita replace memorinya ada tapi memori itu kita kaitkan dengan narasi Kristus narasi yang baru narasi Allah mengasihi saya narasi Allah mau untuk supaya saya menjadi saluran kasih daripada Allah kepada orang tua saya misalnya nah jadi ini yang saya sodorkan yang menurut saya Alkitab ingatkan kepada kita jadi masa lalu itu kita gak bisa ubah itu sudah terjadi begitu tapi yang bisa kita lakukan kita re-author istilahnya re-author our story jadi story negatif itu kita punya versi yang baru menafsir versi sesuai narasi Kristus narasi Alkitab disitulah pertumbuhan rohani akan terjadi dan saya juga mendapati begini ketika katakan kita punya memori yang lama yang jelek lalu sekarang memori yang baru semakin kita penuhi maka memori yang baru itu akan menguasai memori yang lama jadi diri kita bukan dikuasai memori yang lama tapi memori yang baru narasi yang baru narasi Kristus itu akan mempengaruhi kita jadi itu jawaban saya Pak Pikarsa terima kasih saya bisa tetap optimis bahwa ini belum telat masih bisa baik kalau kalau saudara ingat dalam gambaran saya saya katakan old self menjadi new self itu karena krisis oke nah dari pertanyaannya saya mendapati Bapak ini sudah mengalami realitas krisis itu sehingga dia mulai berpikir oke bagaimana saya bisa punya sebuah narasi yang baik ke depan tapi saya sudah terlanjut punya narasi yang buruk harus saya katakan kepada Bapak yang bertanya saudara sudah berada dalam jalan yang benar saudara sudah berada pada jalan kebenaran tetapi yang saya harus tambahkan keep going keep going nah disitulah sebenarnya ada poin ketiga tadi itu virtue tadi ya jadi dan poin ketiga dan poin keempat virtue itu membuat sebuah circularity yang harus terus dilatih harus terus dilatih jadi kita harus punya hati yang terarah pada dia kita harus terus mencari dia menomorsatukan Tuhan nah itu virtue yang harus kita miliki untuk membentuk new self saudara saudara saya saya pribadi kalau melihat diri saya saya juga merasanya Tuhan mengubah saya luar biasa saya punya modal yang cukup baik kalau tadi bapak tadi bicara modal yang kurang baik saya punya modal yang menurut saya sangat baik tetapi modal sangat baik itu saja tidak cukup begitu ternyata saya mendapati beberapa tahun terakhir ketika saya lebih mendalami spiritual itu kayak magnet Tuhan semakin kuat jadi saudara misalnya begini jadi saya pagi-pagi dorongan untuk mencari Tuhan itu sangat bukan hanya pagi ini begitu itu ketika saya bangun pagi terus bersama dengan Tuhan saya membaca Alkitab saya membaca buku-buku rohani yang baik itu membangun sebuah narasi hidup yang baru membangun narasi Kristus dan kepada Bapak yang bertanya saya berkata janganin itu jalani semua mengenakan manusia baru itu dengan satu fortitude satu ketekunan temperance kita terus upayakan justice terus kita upayakan kalau ada gagal ada jatuh lagi ingat kita punya theological virtue kita punya hope kita harus beriman Tuhan akan menyertai kita terus jalan terus jalan terus jalan dan kepada Bapak saya cuma berkata begini tadi kan San Bapak juga concern dengan keluarga gimana bisa kemudian menginum padahal saya sudah terlanjur enggak ada kata terlambat enggak ada kata terlambat jadi lakukan itu dan ketika San Ayah beruang secara konsisten step by step terus menerus jadi habitual action ketika itu terjadi maka akan berdampak pada istri akan berdampak pada anak itu akan berdampak orang sekirin kita akan melihat saudara saya itu bukan tipe orang tua yang apa ya orang tua yang mempus anak dalam pengertian jadi kalau setelah tanya kepada anak saya saya itu tidak tidak oh ya saya dorong dia baca Alkitab tapi saya itu tidak kayak polisi gitu loh ya ya kontrol dia begitu lupa saya cuma tapi saya kasih ingatin tetapi anak saya bisa lihat dari hidup saya sebenarnya sebenarnya dalam tiga minggu terakhir ini saya cukup surprise dengan anak saya satu hal meskipun saya tidak berkata dia berhasil dalam hal tersebut tapi bagi saya sudah ada sign yang positif jadi tiba-tiba tiga mingguan lalu itu masih masa di liburan dia dia berkata seperti ini tapi bangun jam berapa setiap pagi kadang jam 4 oke pokoknya mulai besok tapi setelah bangun bangunin saya jadi dia juga mau belajar begitu loh jadinya dia juga mau belajar saya bangunin dia kadang-kadang dia tidur lagi setengah jam lagi dia setengah jam lagi bangunin lagi saya bangunin lagi terlepas dia masih jatuh bangun gagal tapi dia sudah punya saya tidak pernah minta dia tapi dia punya kerinduan sendiri nah sekitar 1-2 minggu lalu saya penasaran saya tanyain dia sekitar minggu lalu cio-cio lu kenapa tuh mau jadi bangun jam 5 apa yang menjadi drive dia tidak bisa menjawab dia tidak bisa menjawab dia itu enggak ya pokoknya mau aja bangun gitu loh mau aja bangun tapi pertanyaannya saya begini kalau saya tidak terbiasa bangun jam 4 bangun jam 5 apakah menurut saudara anak saya akan punya kerinduan mau bangun jam 5 boro-boro apalagi liburan ya kan apalagi liburan dia tidak saya memang sengaja minggu lalu bertanya karena saya pingin-pingin tahu dia ada alasan enggak dia enggak punya alasan yang konkret tapi feeling saya itu indirect ya selain memang saya ada push dia juga lu liburan pakai waktu belajar dong biasanya kadang-kadang ngomong dia gini lu papi yang udah seumur begini aja masih belajar begitu rupa masa lu lebih muda itu kan mustinya lebih ini mustinya lebih giat lagi tapi ingat ini hanya bisa terjadi apa kalau kita sebagai orang tua menjadi satu teladan sebenarnya gak perlu jadi polisi itu akan influence terhadap anak nah ini satu contoh saya kepada sang bapak keep going jalanin terus ya jadi yuk kita terus berlomba dalam pertandingan rohani ini supaya kita memberikan dampak yang baik jangan cuma pikir saya sudah terlanjur dulu jelek tapi sekarang dan hari esok upayakan melakukan hal-hal rohani yang positif itu dan saudara kita sedang menabur hal yang baik anak-anak kita akan lihat kalau kita betul jalanin hal yang benar oke itu jawaban saya Bu Tintin ya itu jawaban saya terhadap sang bapak yang bertanya dan saya harus berkata sudah dalam right track jalanin terus jalanin terus keep going oke sangat memotivasi ya dan saya juga teringat bahwa action speak louder than words ya tindakan itu tindakan itu apa ya lebih beraruh gitu daripada sekedar kata-kata ya betul sekali kalimat yang baik thank you juga bagus sekali Max kita ada pertanyaan dari Pak Hussein Musa tips apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan narasi baru di lingkungan kerja atau marketplace terutama menghadapi budaya yang berbeda terima kasih ya memang Pak Hussein untuk narasi di marketplace ya harus saya katakan oh ini jauh lebih sulit tapi saya lebih berkata mari kita kreatikan narasi dalam keluarga dulu itu yang paling penting jadi jangan melangkah jauh dulu jadi yang paling penting saya berharap setiap ayah ibu papa mama saya juga masih lemah sama setelah sedangkan tanya istri saya anak saya kadang-kadang-kadang kala-kadang-kadang kerap kali juga anak saya kadang-kadang protes gitu dengan saya gitu loh istri saya juga begitu tetapi at least istri anak saya tahu saya berlomba untuk hidup lebih benar lebih berkenan di hadapan Tuhan nah saya mendorong baik suami baik istri ayah ibu berlomba untuk punya hidup yang benar sehingga anak itu kemudian melihat ada family yang baik yang memberikan narasi yang baik ya dan oh setelah kalau gagal juga kita harus say sorry kepada anak ya berapa hari lalu ada satu hal yang terjadi kemudian saya kena berkata oke sorry jajar tapi salah saya say sorry ya karena saya cuma mau anak saya belajar papinya itu juga bukan seorang papi yang sempurna meskipun pendeta begitu saya gagal tapi dia tahu papinya mau growing itu paling penting jadi ayah ibu pertama dulu itu pertama nah kalau saudara kemudian dan saya sangat merekomendasikan anak-anak kita anda pada sekolah Kristen kenapa ya supaya dia juga punya pengaruh yang baik ketika dia ada di gereja itu oke ya nanti ketika dia terjun ke marketplace memang ini akan menjadi PR terbesar tetapi kalau misalnya Pak Hussein Pak Hussein sendiri atau anak saya lah one day atau anak kita lah one day di dalam tempat pekerjaan ketika dia punya satu narasi yang baik dari keluarga dari education dari gereja religion dia ketika dia masuk ke budaya yang gak baik katakanlah gitu marketplace yang gak baik tapi sekali lagi karakter dia sudah terbentuk sehingga itu akan muncul nah dia tuh akan seperti lilin yang kecil di tengah-tengah marketplace yang gelap tapi lilin yang kecil itu tetap akan sedikit menerami dan orang mungkin akan berkata honestly saya harus katakan saya belajar dari kamu saya belajar dari kamu nah saat itu kita sudah mulai memberikan pengaruh saat itu kita sudah jadi garam dan terang dunia meskipun garamnya sedikit terangnya lilin yang kecil ya apalagi kita di Indonesia kita di Indonesia itu karena Indonesia kan culture-nya bukan culture Kristen kalau kita di negara-negara yang pengaruh Kristen ya meskipun ada culture sekularnya juga tetapi overall ada prinsip-prinsip yang baik jadi kenapa nih misalnya di negara-negara barat misalnya begitu disiplin hidup lebih baik tingkat kejujuran lebih baik gak ada suat dan sebagainya ya ada juga tapi lebih minim lah begitu kenapa sekali lagi karena mereka ada pengaruh Kristen mereka punya culture yang baik sehingga disini narasi seperti negara-negara di barat kenapa lebih baik karena punya narasi yang baik pengaruh ke Kristenan yang baik ya tapi kita dibesarkan di dalam katakanlah negara-negara yang non-Kristen dan kita punya begitu banyak sistem yang masih korab ya itu menjadi PR kita tetapi saya berharap setidaknya saudara jadi pekerja Kristen tunjukin itu menjadi terang yang kecil beneran oke itu poin saya pausin thank you pertanyaan berikutnya Musa dari Pak Harsono untuk menaikkan kadar fortitude dan temperament itu berserah pada Allah atau pemaksaan diri bagaimana membuat diri sadar akan kondisi itu terima kasih itulah sebabnya ada yang namanya cardinal virtue dan theological berarti apa dua-dua saudara harus mendisiplin diri saudara harus memaksa diri tetapi begini kenapa perlu dari Allah atau theological karena kalau kita sudah diterangi satu cahaya iman yang benar dengan cahaya pengharapan yang benar dan cahaya mengasihi Allah maka fortitude kita bukan hanya untuk diri tapi karena kita cinta akan Allah jadi kayak begini saya ambil contoh diri saya saya bangun yang 4-5 pagi ini kan kategori fortitude oke tapi kategori fortitude itu bukan kategori yang didorong oleh saya tetapi ada satu kerinduan untuk semakin mengenal Allah bersama dengan Allah menikmati keintiman dengan Allah jadi theological virtue itu yang memberikan kekuatan kepada fortitude saudara by the way by the way harus saya katakan kepada saudara saya sebenarnya narasi hidup lama saya bukan tipe narasi yang fortitude tadi kan saya sempat cerita saya itu tipe orang yang lebih bisa enjoying life nah kalau orang yang tipe enjoying life kecenderungannya fortitude-nya kurang karena dia hidup itu having fun lah begitu bisa menikmati semuanya kalau orang tipe fortitude itu kan tipe lebih serius kayaknya kerja 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 kalau orang bisa enjoying life kerja main kerja main kerja main kerja nah saya tipe begitu sih sebenarnya jujur saya sebenarnya tipenya lebih main main kerja bukan kerja kerja main jadi main 2-3 kali baru kerja tipe saya lebih begitu tetapi di dalam perjalanan iman saya maka saya mendapati kerinduan atau theological virtue tersebut kerinduan akan Allah kasih akan Allah mendorong saya saya fortitude untuk mengenal Allah tersebut tapi main saya masih ada enggak kelihatan jadi kalau saudara misalnya biasanya kan tipe pendeta tipe gembala itu kan agak kudus lah bukan agak kudus ya maksud saya adalah kayak alim-alim ya agak kayak ya tampangnya lebih alim lah begitu kalau saudara yang lumayan dekat kepada saya saya punya tingkat sablengnya lumayan ya ya bagi saya tipe yang enjoy aja udah bodo amat lah orang mau pikir saya ya ini otentik diri saya begitu nah jadi saya harus katakan saya bukan tipe yang secara narasi hidup saya yang lama adalah fortitude apalagi saya itu dibesarkan di keluarga yang jadi gini papa saya udah meninggal saya tinggal dengan ya ada mama saya ada popo saya kami keluarga gede lalu ada keluarga gede saya itu dengan om tante saya nah om tante saya dan saya karena tinggal di kota Kupang om tante saya itu aku saya itu terkenal sebagai seorang yang paling pinter dance jadi dia mau caca mau apa semua itu dia hebat sehingga setiap malam orang-orang di kota itu kalau mau belajar dance pasti ke rumah dan setiap malam itu selalu ngumpul saya dari kecil itu udah saya caca bisa lah begitu ya dance bisa lah begitu saya di sekolah aja dulu teman-teman kalau guru gak ada SMA saya ingat ayo kita latihan dance lu ajarin kita caca yaudah saya ajarin begitu nah kalau saudara tau ketika saya melahirin iklapa gading ini kan memang kondisi online tapi kalau saudara tau pelahiran sebelumnya saya kadang-kadang retengan majelis atau ketemu ada kumpul majelis yuk udah kita dance ya saya termasuk dua tahun lalu ketika saya holiday dari kayak saya study di Amerika pas saya balik ya lalu pas makan-makan kumpul dengan majelis Grandville pas mereka tuh baru belajar lagu goyang mau merek ya dia bilang wah Pak Tommy lu dari kupang kan ini ada goyang mau merek oke putar yuk kita di di restoran tersebut ya karena itu salah satu owner juga selesai makan kita dance goyang mau merek jadinya begitu jadinya bagi saya hidup tuh fun ya jadi saya fortitude itu bukan kamu saya tetapi ada anugerah Tuhan yang membuat saya bisa fortitude ya jadi Pak Arsono fortitude itu bukan hanya sekedar kekuatan kita ya saya kenal Pak Arsono menurut saya tipe Pak Arsono tuh fortitude-nya kuat kalau Pak Arsono tuh mesti enjoying life-nya yang di yang yang dikembangkan disitu kalau saya harus fortitude-nya ya jadi setiap orang tuh beda-beda ya setiap orang tuh beda-beda jadinya ya poinnya adalah fortitude itu adalah dari diri tetapi juga ada dari Tuhan nah dari Tuhan yang memberikan kekuatan penuh tapi berbahagia lah kalau sebenarnya punya karakter fortitude kayak Pak Arsono ya kenapa bisa sukses ya karena Pak Arsono tuh punya fortitude itu tadi saya katakan orang sukses tuh begitu jadinya ya ya tapi Pak Arsono mesti sering-sering sama saya ya supaya bisa enjoying life oke thank you ya kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir ada dua pertanyaan terakhir dari Ibu Flora nih bila seseorang secara dunia tidak mencapai kesuksesan kesuksesan melainkan hidup miskin secara materi namun hidup setia dalam iman kepada Tuhan hingga akhir hidupnya apakah bisa disebut sukses nah gimana jadi yang pertama begini kesuksesan itu jangan berpikir berkaitan dengan materi harus kaya enggak ya jadi kalau kita balik kepada balik kepada Cardinal Virju tadi ya maka Cardinal Virju itu kan bicara mengenai prudence justice fortitude temperance jadi ini bicara mengenai orang yang banyak orang-orang sederhana yang punya fortitude juga jadi dia gini ya mungkin saya harus jelasin ya karena tadi saya gunakan kata sukses ya dan kita tuh sudah berpikir kata sukses itu kayak menjadi orang number one ya dia posisi tinggi ya lalu kemudian dia kemudian juga menjadi orang yang kaya saudara pasti saudara pernah dengar kisah-kisah ada anak yang lulus S1 padahal papanya cuman tukang pemulung pemungut sampah ya pemungut sampah itu punya fortitude ya jadi dia sukses dalam pengertian tertentu cuman memang dia punya dunia yang kurang punya kesempatan aja tuh bisa jadi orang kaya gitu loh tapi pemulung itu punya fortitude gak punya dia punya new vision gak punya new visionnya saya jadi pemulung anak saya harus jadi pejabat dia fokus ke situ jadi dia sukses miskin tapi kurang beruntung tapi nah jadi disinilah kita melihat kesuksesan itu bukan berarti dia harus kaya dia harus punya company dia harus menjadi direktur atau CEO barangkali enggak atau dalam rohani misalnya kehidupan dirinya harus jadi gembal oh enggak enggak harus begitu ada orang yang posisi tinggi tapi hidup dia tuh terus gelisah dia tidak mengalami satu peaceful hatinya tapi ada orang yang seperti pemulung tadi non-Kristen bahkan dia punya visi hidup system of belief yang ya kita budaya Asia bagusnya juga punya system belief itu apalagi kayak di Jawa begitu ya punya system of belief yang baik sebenarnya jadi apa namanya dia mungkin miskin makan sederhana tapi dia enough hidupnya cukup puas nah disitu dia mengalami nilai hidup yang benar prudence yang benar justice dalam kategori tertentu yang benar fortitude dia ada temperance dan dia berhasil dia happiness oh ya istilah sukses di dalam istilah filsuf itu kerap kali diganti dengan kata happiness ya kata bahagia itulah sebabnya Yesus berkata berbahagia meskipun Yesus bukan bicara berbahagia hanya kondisi manusia tapi berbahagia Allah yang memberikan itu adalah theological virtue oke itu jawaban saya Bu Tintin by the way itu orang pertanyaan pertama ya ada katanya ada dua kan tadi ya enggak Musa udah bener tadi pertanyaan Bu Flora tadi satu nyambung nah ini yang terakhir ya Musa ya yang terakhir oke bagaimana bila orang tua saya tidak memberi contoh yang baik karena tidak memiliki contoh yang baik juga dari orang tuanya maksudnya dari kakek neneknya ya yang bukan orang Kristen ya apa yang bisa saya lakukan Musa ya jadi oh sekali lagi saudara tidak perlu menyesali masa lalu masa lalu sesuatu yang bukan saudara pilih orang tua bukan saudara pilih tetapi percayalah Roma 8 ayat 8 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala suatu artinya termasuk ketika engkau katakanlah punya orang tua yang 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 kurang baik lah gitu tetapi harus ingat story ini bukan hanya story masa lalu dan story saat ini tapi punya story feature nah story feature itu adalah story di dalam Kristus narasi Kristus yang harus kita bangun inilah narasi Kristus inilah kita mengenakan manusia baru jadi lihatlah ke depan dan pesan saya adalah kembali kepada virtue tadi saudara dalamin virtue di dalam Tuhan itu semakin saudara fortitude dalam iman dalam pengharapan dalam kasih semakin saudara mengupayakan justice itu di dalam kaitan dengan theological virtue saudara lakukan itu habitual itu akan mengganti narasi saudara narasi hidup saudara itu akan terganti dan tadi saya juga katakan pertanyaan Pak Pekarsa yang pertama re-authoring your story kita memengarang pulang kembali narasi hidup kita dulu narasi hidup kita dulu kita mengarang pulang kembali kita re-author kembali dalam konteks apa narasi Kristus seperti yang tadi saya katakan Bapak yang tidak sempurna itu membawa kita kepada Allah yang sempurna dan Allah yang sempurna itu mempengaruhi saya sehingga saya jadi blessing bagi Bapak saya dan yang paling penting mari ciptakan masa depan dengan satu narasi yang baik itu PR kita masa lalu orang tua kita tidak bisa ubah tapi masa depan hidup masa depan saya masa depan masa depan kita kita bisa ubah karena itu pesan saya jangan terikat masa lalu tapi lihat ke masa depan lihat ke masa depan dan jangan sampai anakmu anak saya kemudian berkata nanti ketika dewasa iya Papaku saya tidak punya narasi hidup yang baik wah itu dosanya luar biasa jadi kalau kita yang sudah dengar sesi hari ini ya kita tidak membangun jadi Ibu Tintin saya nih misalnya kita sudah berinteraksi punya punya narasi ngerti narasi hidup yang baik besok lusa kita tidak tahun depan bulan depan besok lusa kita tidak mencoba menciptakan narasi yang baik nanti anak kita lagi ulang lagi dari akong kita ke papa mama kita ke kita ke anak kita lagi wah dosanya luar biasa karena kita sudah tahu papa mama kita akong kita tidak tahu kita harus memutuskan rantai itu dan kita ada dalam krisis meng-create story yang baru story dalam krisis narasi yang baru narasi dalam krisis jadi saya berharap Bu Tintin saya kita semua jemaat saudara kita harus harus-harus meng-create narasi krisis yang baru ke depan oke saya rasa itu jawaban saya ya thank you thank you juga Bu Tintin thank you ya cuma sekalian sisi tang jawabnya sudah berakhir ternyata ada satu sisi dari Musa Tommy juga yang kita tahu ya bahwa pinter dance di Musa nih nanti tunggu momen red-red kelapa gading red-red gk kelapa gading nanti Musa Tommy yang pimpin goyang poco-poco ya wah saya kerjanya tanpa dobel sekarang ya siap-siap kita semuanya akan ikuti Musa kalau kayak gitu ya terima kasih banyak Musa Tuhan berkati Musa dan pelayanan Musa dan keluarga Musa thank you ya dan untuk jemaat semua yang sudah menonton jangan lupa kita ada sesi berikutnya yaitu di tanggal 18 September 2021 temanya adalah Two Experiences in Spirituality dua pengalaman dalam spiritualitas ya jangan lewatkan satu sesi pun dari rangkaian seminar spiritualitas Koramdeo ini oke Bapak Ibu semuanya baik yang jemaat GKI Kelapa Gading atau mungkin ada jemaat yang bukan GKI Kelapa Gading yang bergabung bersama kami saat ini kami sungguh senang dan bersyukur biar kita bisa bertumbuh bersama-sama melalui wadah pembinaan ini dan kita tunggu kehadiran semuanya pada tanggal 18 September nanti Tuhan memberkati dan terakhir minta kesedihan Musa Tommy untuk menutup dalam doa baik kita doa bersama Tuhan Amba sungguh memohon biarlah apa yang kami dengar membantu kami mengerti realitas manusia lama yang ternyata begitu sulit kami tinggalkan tapi biarlah kami sungguh sadar ada kekuatan Tuhan yang membawa kami pada sebuah narasi hidup yang baru dan Amba sungguh berdoa Amba memberkati setiap rekan-rekan yang baik saat ini mendengar maupun mereka yang nanti mungkin masih akan mengikuti lewat daripada Youtube Amba berdoa memberkati setiap orang yang saat ini maupun yang akan datang Amba berdoa memberkati Tuhan tolong apa yang kami dengar roh kudus berkati sehingga kami boleh meng-create satu narasi yang baru kami boleh meng-create narasi di dalam Kristus sehingga generasi kami anak-anak kami keturunan-keturunan kami boleh memiliki satu hidup yang jauh lebih baik kami bukan mewarisi mereka dengan harta materi kami bukan mewarisi mereka dengan ilmu bahkan sampai doktoral degree tapi kami mewarisi satu karakter Kristian karakter Kristus satu virtue yang benar sehingga hidup mereka boleh menjadi hidup yang adalah garam dan terang dunia itu hidup mereka boleh menjadi hidup Kristus dan orang lain orang lain melihat Kristus hidup dalam hidup kami dalam hidup anak-anak kami dalam keturunan kami hamba berdoa memberkati memberkati setiap hari kami bersyukur untuk pagi sampai siang hari ini bersyukur untuk rekan-rekan yang sudah mengatur dengan baik untuk mutintin Pak Jeku juga yang join bersama dan ada rekan-rekan di belakang layar yang menghandle semuanya Tuhan juga memberkati berkati juga setiap cemat-cemat setiap bapak ibu yang join bersama ini Tuhan memberkati terima kasih Tuhan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami berdoa amin amin selamat menikmati